Mengawali informasi pertama, tim gabungan dari Polsek dan Babinsa Tabir melakukan razia penambangan emas tanpa izin di wilayah kampung 8 dan 9 Margot Tabir. Petugas tidak berhasil mengamankan pelaku peti, namun puluhan mesin dompeng yang digunakan untuk penambangan dimusnahkan petugas dengan cara dihancurkan dan dibakar. Meski telah berulang kali dilakukan upaya penjagaan dan penertiban aktivitas penambangan emas ilegal yang merusak lingkungan, masih saja terjadi di wilayah hukum Polres Marangir. Ikut terbukti seanak razia yang dikelarang petugas gabungan dari Polsek Tabir dan Babinsa di wilayah kampung 8 dan 9 Margot Tabir. Kedatangan petugas yang mendadak membuat para pelaku berhambungan melarikan dingin. Lantaran tidak mendapatkan para pelaku peti mesin dompeng yang masih becalo langsung dibustakan oleh tim gabungan dengan coro dihancurkan dan dibakar. Ini apa? Ini apa? Kedatangan petugas ini. Kedil reskim Polres Tabir Ibda Rezi Darwis mengatalkan, Dilangnya akan terus melakukan upaya pemperantasan aktivitas peti di wilayah Margot Tabir. Jadi penyertiban dan penyertiban terhadap pelaku peti, itu memang kita sudah commitment, perintah pimpinan juga. Jadi ada laporan dari masyarakat bahwasannya di Kampung Sembilan, marak aktivitas peti. Maka kita sehapur kota Polri, khususnya Pusat Tabir, menindah lanjuti laporan tersebut, kita melakukan penyertiban dan penyertiban. Terima kasih.